Halo teman-teman, selamat datang di Creative Class Cominfo. Buat kali ini, kita akan belajar tentang video editing software yang namanya DaVinci Resolve. Nah, oke kita langsung aja searching dulu ya. Kita sampe searching DaVinci Resolve. Jadi buat teman-teman yang belum tau apa itu si DaVinci Resolve ini, si DaVinci Resolve ini adalah sebuah video editing software yang gratis. Jadi buat teman-teman yang khawatir kalau pakai software bajakan, komputer atau laptop, takut kena apapun itu virus atau apa, kalian bisa coba ini software namanya DaVinci Resolve. Dan menurut gue, DaVinci Resolve ini cocok banget buat mahasiswa. Cocok banget. Kalian gak perlu, ya gak perlu takut karena harus pirate-pirate software. Dia bisa kita download gratis. Caranya tadi, kalian bisa searching di Google DaVinci Resolve, terus kliknya ini, Black Magic Design. Terus kalian tinggal klik download. Oh iya, by the way, dia ini ada dua versi. Versi pertama dia itu gratis, ini DaVinci Resolve aja. Yang kedua ada versi berbayarnya, namanya Studio. Tapi menurut gue, ini udah cukup banget buat sehari-hari editing. Ini udah powerful banget sih. Gak usah pakai yang Studio. Karena Studio itu biasanya buat production-production sekelas Hollywood atau kayak... Ya pokoknya udah profesional dan butuh tim banyak, dia boleh lah pakai Studio. Tapi kalau untuk kayak kita, perorangan atau mahasiswa, itu udah lebih dari cukup. Dia udah menawarin banyak banget fitur-fitur di dalamnya. Oke, kalau buat yang belum download, kita bisa masuk ke sini. Websitenya mereka, Black Magic Design. Mereka itu dari keluaran Black Magic Design. Jadi kalau temen-temen beli kamera Black Magic Design, itu udah dapet lisensi DaVinci Resolve Studio. Oke, nih buat yang belum download, kalian bisa klik sini, download. Di sini masih ada pilihannya, DaVinci Resolve aja. Ini kita yang ini, free. Dan ini ada DaVinci Resolve Studio 17 yang berbayar. Mereka juga ada versi lamanya. Versi lamanya, DaVinci Resolve 16. Ini versi lamanya, ini versi terbarunya ya, yang atas. Nih yang atas ini, versi terbarunya. Nah, karena kita di kali ini, bakal pakai DaVinci Resolve 17. Tapi misalkan temen-temen mau pakai DaVinci Resolve 16, it's okay, nggak akan beda jauh. Ada berapa memang, tapi nggak akan beda jauh. Jadi, kita pakai DaVinci Resolve 17. Dan temen-temen bisa langsung download. Sesuai OS kalian, bisa Windows, Mac, atau Linux. Bisa pilih, kemudian klik download. Nanti akan muncul seperti ini. Kalian bisa isi, ini mungkin lebih ke arah marketing mereka ya. Karena di sini kita dimasukin minta. Minta dimasukin email. Kalian bisa isi, mau dari nama, company, email, phone, country, dan seterusnya. Kalian tinggal register and download. Dan akan download mulai. Abis itu kalian bisa install dengan biasa. Oke. Kita akan lanjut aja ya. Masuk ke DaVinci Resolve sendiri. Oke. Ini. Gue udah install. DaVinci Resolve-nya tinggal gue klik aja. Sebentar. Loading. Mungkin karena lama, gue akan cut nanti ya di sini. Oke, teman-teman. Jadi, nanti setelah kalian install DaVinci Resolve dan kalian buka, biasanya setelah install itu akan diminta buat restart. Abis restart, kalian bisa langsung klik icon DaVinci Resolve di desktop kalian. Terus, tunggu loadingnya selesai. Biasanya tergantung komputernya. Karena laptop gue ini agak lemot. Jadi, mungkin agak makan waktu sedikit. Sekitar 1 menit atau 2 menit. Dan setelah terbuka, tampilan awal dari DaVinci Resolve tuh seperti ini. Ini adalah proyek-proyek kita yang sebelumnya kita kerjakan. Atau kita akan mulai proyek. Itu mulai dari sini semua. Kita bisa lihat proyek-proyek yang udah kita buat tuh dengan di-scrub kayak gini. Ini bisa muncul tuh. Gerak dari awal, videonya kayak gimana. Ini. Seterusnya ya. Ini kalian bisa lihat secara... Apa ya? Secara luarnya gitu lah gambarnya gimana. Kalian bisa lihat-lihat. Gitu ya. Dan buat mulai proyek, itu gampang aja. Nah, kalian bisa klik gini dua kali. Antara project ini. Terus. Atau enggak ini. New project. Kita pakai new project kayak sekarang. Oke. Kita kasih nama. Creative class. Create. Dan... Dia akan muncul nanti. Oke. Ini ya. Jadi ini udah... Tadi kita ada membuat proyek yang baru. Dan ini kita udah masuk ke dalam proyeknya. Kayak gini tampilan awalnya. Tapi jangan... Pasti banyak panel-panel di sini. Jangan bingung. Kita akan bahas satu-satunya ya. Oke. To get started. Kita mulai dari awal yang paling kiri sini ya. Bawah. Ini adalah dinamain media pool. Kalian bisa lihat di bawah. Namanya media pool. Ini. Media pool ini adalah fungsinya. Itu buat... Biasanya kalian... Kalau mau mulai proyek kan pasti masukin dulu ya. Videonya. Di import dulu. Videonya. Audionya. Terus. Dan lain-lain. Bisa transisi. Kalian masukin juga. Ada foto. Kalian masukin bisa. Di sini. Pokoknya dari awal... Kita arahin dulu ke media pool. Kalau gak mau bingung. Oke. Sebelum mulai proyek. Biasain kita atur dulu. Ya di sini. Project settings. Ini di klik. Kita lihat di sini. Di sini ada time on resolution. Itu video kita di sini nih. Yang akan dimunculin itu resolusinya full HD. Kalau di sini. Terus ada timeline frame rate. Dan playback. Jadi ini itu... Kita bisa sesuaiin selama video yang kita akan buat. Jadi misalkan kita punya bahan video. Yang 60 fps. Atau 24 fps. Kita bisa atur sini. Disesuaikan. Sekarang kita buat latihan. Pakai 24 fps dulu ya. Oke. Jadi kalau misalkan kalian punya video rawnya adalah 60 fps. Kalian bisa ganti di sini. Tapi nanti. Waktu kalian mau... Misalkan. Kalian udah setting di sini. 60 fps. Atau 24 fps. 24 fps lah ya. Udah setting di sini 24 fps. Nah kalian mau masukin video 60 fps. Bisa gak tuh? Bisa. Nanti ada optionnya. Oke. Nanti kita lihat ya. Itu yang pertama. Kalian setting dulu. Kalian projectnya mau berapa fps. Gitu. Kalau udah. Kita pencet save. Oke. Kalau di sini. Kita install dulu. Nah. Abis setting project fps-nya. Jangan lupa. Kalau baru di install. Biasanya ada sesuatu yang penting. Yang belum dilakukan. Kita harus atur autosave dulu. Supaya aman. Karena. Jujur. Gue dalam beberapa kasus. Sering banget. Autosave-nya belum nyala. Enggak di setting autosave. Dan. Waktu laptop. Gue ngecrash. Itu udah. Udah. Ilang. Project gue. Jadi kita. Gue mau negerin. Kalau. Ini penting banget. Atur autosave. Oke. Gimana caranya. Ini ada gambar DaVinci Resolve. Di sini. Klik. Terus. Preference. Nah. Abis muncul. Kita ke user. Ingat. DaVinci Resolve. Preference. User. Terus ada. Di sini. Project save and load. Nih. Kita bisa atur dulu nih. Berapa. Perform mix up. Every. Berapa menit. Bisa dikondisikan. Sesuai. Kalian maunya gimana. Bisa liat follow gue. 5 menit sekali. Itu. Nanti jadi. Setiap 5 menit sekali. Dia autosave. Gak perlu repot-repot. Kalau harus ada crash. Atau. Amit-amit. Dia mati listrik. Dan lain-lain. Itu udah. Kesef sama. DaVinci Resolve. Otomatis. Dan ketika kita buka. Itu. Langsung. Langsung ke. Terakhir kali. Dia disave 5 menit yang lalu. Oke. Itu ya. Setelah diatur. 5 menit. Ini. Ini bisa disesuai. Dengan. Preferensi kalian aja. Terus kita pencet save. That's it. Itu dia. Oke. Dan. Setelah ngatur itu tadi. Kita bisa langsung masukin video-video kita. Kita bisa. Cara yang pertama. Gimana. Buat. Masukin videonya. Kita bisa pilih dari sini. Kita bisa lihat file-file kita disini. Ada dari data D. Data C. Oke. Jadi disini. Gue bakal mencobain. Masukin beberapa video ya. Jadi file-file. Oke. Sekar. Oke nih. Jadi gue udah nyiapin beberapa video disini. Kita bisa lihat ya. Ini video. Kita. Itu. Yang atasnya ini. Yang kecil ini. Ini buat memperbesar atau memperkecil nih. Jadi kalau. Itu bisa dipidein atau dikecilin. Bisa kita lihat. Dan. Kalau kita pencet ini. Ini yang ada kotak ini. Itu kita bisa lihat detail. Detail kita kayak. Resolusinya berapa. Frame rate-nya berapa. Dan lain-lain. Itu bisa detail. Atau kalau kita gak mau. Lihat. Begini. Kayak thumbnail gini. Kita bisa lihat. Lewat data. Kayak gini. Kita bisa lihat list map. Ada. Data-data resolusi. Ada berapa frame persis. Second. Dan lain-lain. Oke. Ada tanggal juga. Bisa kalian sesuaiin. Atau kalian. Maunya gimana. Oke. Dan. Terus. Terus. Kalau mau masukin gimana. Kita bisa drag. Aja. Nah. Ini kayak yang gue bilang tadi. Ini kan videonya tadi. 60 fps ya. Dan. Tadi kita projectnya 24. Ini. Ada dialog box. Nanti dia akan muncul. Kita mau ganti. Atau enggak frame-nya. Frame videonya ini. Si videonya satu ini. Nah. Kalau gue disini. Akan. 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 Supaya dia tetap 60 fps. Oke. Sudah masuk. Nih. Oke. Kita mulai ke sini ya. Masuk ke daerah yang sini. Ini. Kalau mau kita yelangin suaranya. Kita diemin dulu mute. Ini. Kita bisa klik yang ini. Di sini kita bisa lihat. Lihat-lihat. Ini. Kita bisa play. Yang ini stop. Kalau yang ini untuk loop. Jadi nanti setelah sampai ujung. Ini. Kita. Bisa loop dari awal lagi. Mengulang dari awal. Oke. Gitu ya. Itu cara. Masukkan video yang pertama. Cara yang kedua. Kita bisa. Masukin secara. Di drag and drop. Oke. Kita. Cari dulu. File videonya. Nih ya. Kita masukin. Misalkan yang ini. Kita drag aja. Ke sini. Dan. Masuk ya. Oke. Ini bisa kita tutup lagi. Pencet lagi aja. Nah. Jadi kita punya. Space yang lebih banyak. Oke. Oke teman-teman. Itu tadi kira-kira cara masukkan video. Dan cara mulai project baru. Oh ya. Juga cara download. Aplikasi DaVinci Resolve ini. Kita lanjutnya akan bahas. Workflow di dalam DaVinci Resolve. Cara. General dulu ya. Jadi yang pertama. DaVinci Resolve ini punya. Ada berapa workflow. Atau. Aliran kerja. Bisa dibilang. Yang pertama ini. Media pool. Yang tadi kita untuk masukkan media. Yang kedua ada cut page. Ini. Cut page. Buat mengkat-ngkat. Sama edit page. Edit page ini. Kurang lebih. Sama. Tapi dia lebih. Kita bisa lagi banyak kerjain. Banyak kerjaan di sini. Kayak nambahin suara. Atau. Ngasih-ngasih efek. Dan lain-lain. Ini biasa di. Edit page. Terus. Selanjutnya. Ada fusion. Buat yang belum tau. Fusion atau apa. Fusion itu. Adalah. Dia itu mirip. Sama kayak. Adobe. After effect. Jadi kita mau buat. Animasi. Atau. Kayak. Pokoknya. Macem-macem. Animasi. Yang biasa dilakukan. After effect itu. Kalau kalian tau. After effect. Yang. Animasi. Entah itu. Kayak. Transisi. Atau. Animasi-animasi. Kecil-kecil gitu. Tulis-tulis. Text. Itu bisa di fusion. Jadi. Kelebihan DaVinci Resort. Salah satunya adalah itu. Kalian bisa melakukan banyak hal. Di dalam satu aplikasi. Itu. Itu buat. Fusion. Buat animasi-animasi. Selanjutnya ada color. Color page ini. Kayak. Biasanya. Itu buat. Kayak. Buat color grading. Buat. Buat. Toon. Itu buat. Itu kerjanya disini. Di color page. Oke. Tapi. Kawan maaf teman-teman. Kita mungkin kali ini akan. Cuma akan belajar color page. Sedikit color page dan fusionnya. Cuma sedikit ya. Karena. Keterbatasan. Resource. Nanti kita akan belajar caranya chroma key. Atau remove green screen. Dari sini. Dari color page. Terus ada audio. Di sini. Audio itu semua. Yang buat audio. Kalian bisa lukain. Voice over di sini. Terus. Kalian bisa. Berubah-ubah suara. Ya. Mungkin efek-efek suara ya. Di sini. Baik. Bahkan. Di sini. Kita juga. Kita juga akan skip ini. Dan yang terakhir adalah export. Nih. Export ini. Ini buat export pastinya. Setelah kalian bekerja. Jadi. DaVinci Resolve itu. Beruntun ya. Jadi. Kita mulai. Dari media. Terus. Ke cut page. Ke edit page. Ke fusion. Ke fair light. Ke. Maaf. Ke color. Ke fair light. Baru ke deliver. Ke export ini. Jadi. Kita kerjanya dari awal. Sini. Geser. Terakhir. Baru kita bisa export. Di sini. Oke. Ya. Teman-teman. Selamat menikmati. selamat menikmati